We've lost all contact with Disciple 5. Check it out, over. Sebelumnya gue bakal kasih tau dulu, apa sih sebenernya impresi itu? Kalau misalkan gue googling gitu ya, impresi itu adalah, menurut kampus besar bahasa Indonesia, arti kata impresi adalah kesan. Contohnya, saya mempunyai impresi bahwa ia bukan orang yang dapat dipercaya gitu, artinya impresi adalah efek pada indera. Kalau misalkan impresi dalam airsoft gun itu adalah penampilannya, jadi pada saat kita berpenampilan, kita berpenampilan seperti tentara mana dulu nih. Karena menurut peraturan permanen airsoft gun itu, kita ini nggak boleh menggunakan seragam BRIMOB misalnya, kemudian seragam POLRI, atau seragam TNI, atau seragam KUKU PASU. Jadi, kita diperbolehkan untuk seragam tentara selain di Indonesia, atau law enforcement di Indonesia, atau bahkan kita berpenampilan sesuka kita sendiri. Jadi, kayak misalkan gue nih, contohnya, ini kan acuan impresi gue adalah SIS, Counter Revolutionary Warfare. Tapi, ya gue bebasin aja, karena pouch-nya juga beda, HT-nya juga beda, face helmet-nya juga beda gitu, segala macam beda, kaos-nya pun beda. Tapi ada beberapa anak-anak airsoft gun yang saklek, gue pengen impresi seperti tentara negara ini, gue pengen impresi seperti orang ini. Nah, maka dari itu, udah ada beberapa teman-teman yang udah ngirimin nih. Sekarang gue bakal react dulu ya. Yang pertama adalah dari Om Pierre. Oke, kalau misalkan kita lihat dari impresinya ini, ini kalau nggak salah, komando pasukan Jerman ya. Bener nggak sih, kalau nggak salah, Jerman KSK deh. Ah, iya betul, Jerman KSK. Jadi, Jerman KSK ini adalah Komando Special Craft, atau Special Force Command of Jerman. Nah, ini keren banget, karena emang gue sebenarnya tertarik banget orang-orang yang punya impresi detail banget kayak tentara. Mana misalnya, nah, KA dan ini, Om Pierre ini, dia bener-bener saklek banget impresinya Jerman KSK. Dari senjatanya juga pake Heckler Coach MP5, cowok. Senjata favorit gue, MP5. Nah, kemudian, tactical base-nya, dia udah ada built-in mag pouch, dua di kanan, dua di kiri, kemudian ada lagi kantong disini. Dan disini, dia itu ada built-in handgun magazine box. Dan dia, helmnya itu pake, oh, dia pake helm Personnel Armor System for Ground Troops ya. PASGT, dan helm PASGT ini, banyak banget dipake sama US Marine. Kemudian, ada team SWAT juga. Dan beberapa line forcemen di Indonesia, seperti Polisi dan Brimut, itu juga pake PASGT helmet ya. Keren banget nih, impresinya nih. Thank you banget, Om Pierre. Kita lanjut ke berikutnya. Berikutnya ada dari Mas Hari. Oke, ini Mas Hari seperti, keliatannya sih gak spesifik, tapi dia disini pake, keliatannya pake ciras ya. Dan dia pake, ini M4 atau MK18 ya, unitnya dari Mas Hari. Unitnya ini keliatannya keren banget ya. Dia pake Holo Aotech, kemudian dia pake Balaklava. Ini foto agak buram, tapi Mas Hari sempet ngirim gue beberapa foto lagi, tapi agak gegap. Ini aja foto yang terang sebenernya. Dan dia sedang foto di kamar ini. Seperti gue selalu foto impresi, kalau lagi di kamar, kalau lagi bosen gue foto-foto kayak gini. Oke, thank you Mas Hari, keren banget impresinya. Next, ada Mas Renzi. Nah, ini Renzi ini temen gue guys sebenernya. Foto diambil pada saat dia lagi latihan AA IPS ya. Dia ini baru beli unit, M4-nya masih belum pake optik. Dia gak pake V1 ataupun. Ini dia seperti impresinya orang Texas, coba. Pake flannel, kemudian jeans topi di kebelakangnya gitu kan. Standar kalau misalnya kita main airsoft gun, itu kita harus pake safety goggles ya. Tapi kalau misalnya kita main wargame, kita harus pake face mask juga. Oke, mantep ini sih. Thank you fotonya. Next, berikutnya ada Bronaka nih. Kalau misalnya Bronaka sepertinya dia impresinya PMC ya. Private Military Contractor. Karena kalau misalnya gue liat, ini tidak ada tentara tertentu yang menggunakan kostum seperti ini. Dari atasnya dulu nih. Dari pake topi, kemudian safety goggles. Kemudian dia pake balak kelebat, tengkorak-tengkorak. Asik. Kemudian ini dia pake plate carrier. Unit ini, kayaknya gue tau unit apa deh. Ini dia pake unit spring, temen-temen. Jadi kalau misalnya temen-temen tau, ada sebuah pabrikan airsoft gun spring dari Bandung. Itu nama merknya itu adalah D-Cobra. D-Cobra itu mengeluarkan unit M4. Jadi sebenernya unitnya nggak seperti ini. Popornya nggak seperti ini. Kemudian trigger guardnya nggak seperti ini. Dan dia itu, ini dia modifikasi. Jadi tampaknya seperti tactical shotgun. Tapi magazine-nya itu seperti assault rifle. Gue nggak tau ini Bronaka upgrade unit ini sampai habis berapa rupiah. Gue nggak tau, tapi ini keren banget bro. Ini anak spring banget nih yang. Anak main sekali kokang, tembak, sekali kokang, tembak. Kemudian side artnya nggak terlalu kelihatan. Oh, Bronaka ini di nyimpen magazine lainnya. Dia di pouch ini, sebelah kanan. Jadi orang-orang biasanya menggunakan narrow handgun. Pake ulster di pinggang sini. Kalau misalkan Bronaka di sini, dia ada make pouch-nya. Pake belt sendiri. Jalan jenis, oke. Ini PMC banget, oke. Keren banget impression-nya Bronaka. Oke, next. Next ada Bro Bobby. Wah. Doi ini kelihatannya seperti Densus. Team Densus banget nih. Dari pakaiannya tuh, battle dress uniform-nya serba hitam. Kemudian pake fast helmet warna hitam. Kemudian pake, ini GPC ya. Fast GPC warna hitam. Gila, ini udah kayak team Densus banget. Unitnya juga, ini gue nggak tau doi pake auto electric gun. Atau dia pake spring. Karena PDW ini, unit KC-PDW. Itu ada versi spring-nya. Ada versi electric-nya. Dan bahkan ada versi GBBR-nya. Jadi gue nggak tau. Tapi emang kalau misalkan gue liat ya. Dia pake, oh dia pake scope untuk sniper guys. Kayaknya ini anak spring deh. Kayaknya ya. Tapi gue nggak tau. Soalnya barrel-nya terlalu pendek kalau misalkan gue bilang untuk spring. Sepertinya ini adalah AEG atau GBBR. Oke. Keren banget impression-nya. Ini lengkap banget serba hitam. Keren bro. Mantap. Dapet kiriman dari Bro Bobby. Oke. Next. Next. Ada temen gue lagi. Namanya Mas Livano Yudhisira. Mas Livano Yudhisira ini impress-nya. Dia pake ini ya. Oke. Bro Livano ini, dia pake tactical mask. Ini yang LTR-500 kalau nggak salah. Dia ini bisa dibilang untuk heavy gun fighter. Karena selain dia pake ballistic helmet. Dia pake ballistic mask juga ya. Jadi mukanya terlindungi juga. Bodinya juga terlindungi. 2i ini kalau misalkan kita lihat pake plate carrier GPC ya. Dan kemudian dia menggunakan custom mask pouch. Kanan-kiri itu ada di diafragma dia. Dan juga ada di pinggangnya dia. Kemudian side arms juga dia pake sini. Kalau misalkan unitnya ini sepertinya... Oh, ini unit spring yang namanya long john. Kalau nggak salah. Ini gue kenal banget ya. Kemudian battle dress uniformnya ini anak PMC banget. Soalnya campur-campur. Bawahnya pake ini sepertinya celana Black Hawk. Tapi gue nggak tau. Black Hawk atau 511. Kemudian kita lihat dia pake apa. Iya. Nyeker saudara-saudara. Tapi gue tau dia juga punya tactical boots sih. Kemarin dia ngirim fotonya ini pada saat dia lagi iseng-iseng. Kemudian kita lihat side armsnya dia taruh di sini. Ini sebenarnya stylenya anak sniper banget. Karena apa? Pada saat orang sniper itu lagi ngerangkap. Atau lagi sneaking. Mereka pasti akan kalau misalkan close quarter combat. Atau bertemu dengan musuh yang berada di posisinya dekat dari dia. Dia biasanya ingin meraih senjata untuk pertarungan jarak dekat. Tapi sedekat mungkin. Maka dari itu kebanyakan katanya ya. Katanya orang sniper itu naruh handgun lebih nyaman di sini. Dibandingkan di sini. Karena meraihnya lebih mudah di dada. Oke. Mantep bro. Oke. Next. Next. Ini ada. Ini gue dapet kiriman dari pemilik nama Instagram. At IRF.SH. Mungkin namanya Irfan Syah ya. Kita lihat dulu nih. Dari atas. Doi pake fast helmet warna hitam. Battle dress uniformnya warna hijau. Kemudian Doi pake NVG. Dia pake NVG yang apa nih ya. NVG 18. Kemudian dia pake chest rig yang model kayak gini tuh lagi populer banget. Soalnya bisa kita lihat. Dari. Mas Lukas. Dari T-Rex Arms. Doi sering banget pake gini pada saat Doi latihan ya. Dan depannya ada juga Fanny Pack. Dan ini dia holsternya. Ini artinya holster yang di. Buat yang conceal kayak gitu. Bukan sih. Yang di balik baju. Gak tau. Tapi ini gampang banget buat dry. Tapi keliatannya agak naik ya. Tapi mungkin Doi juga nyamanya ngambil pisonnya. Agak tinggi. Maka dari itu holsternya. Tampaknya gak terlalu dipinggul. Dia di atas pinggang ya. Mungkin selera Doi seperti itu. Seperti biasa. Magpaus juga ada. Disini dia nyimpan. Dua magazine. Disini dia seperti double deck. Iya ini pokoknya keren banget ya. Gue demen banget. Impresi yang serba. Ijo-ijo. Dan hitam kayak gini. Mantep mas bro. Next. Gue dapet kiriman dari Raya. Di temen gue juga nih. Raya ini dari. Baru kali pertama gue ketemu Doi. Di event battle of Patuha. Yang skirmish. Military simulation selama 7 jam. Ini kayaknya seperti tim Denjaka ya. Dia pake. Dia pake. Dia pake Facial Mud. Kemudian GPZ Vest. Atau Plate Carer. Kemudian dia pake. Holster Blackhawk. Yang paling lumrah banget. Dan ini serba-serba hitam. Iya seperti. Denjaka juga serba hitam. Bajunya tuh. Iya. Berbat. Denjaka itu bajunya serba hitam. Gagah bro. Ngeri. Kalau misalnya ngeliat. Orang-orang Denjaka mah. Jadi ini. Bisa. Gue katakan. Seperti. Tim Densus. Kalau misalnya kita liat. Tim Densus itu. Kayak ini ya. Kadang mereka tuh. Lagi pake baju biasa. Karena lagi tugas. Mereka langsung pake. Tactical Vest. Kemudian bolstik helmet. Bawa senjata. Mereka tuh kayak. Pemcubat. Tapi kalau misalnya udah. Tugas. Pake seragam. Seragamnya kayak gini juga. Serba hitam-hitam. Oke. Mantep. Impresinya. Next. Next. Ada bro. Tommy. Tommy. Ini ya temen gue bro. Dia ini. Director film. Sebenernya. Dan script writer. Dan dia juga. Suka sesuatu yang berbau-bau. Tactical atau persenjataan. Dan ini kayaknya. Impresinya dia adalah. Peran. Makarov. Di Call of Duty. Modern Warfare 2 ya. Dia pake jazz. Kemudian pake. Celana. Celana bahan. Atau celana cino. Gue gak tau. Kemudian pake. Sepatu pantofol klasik. Dan dia pake. Body armor ya. Body armornya ini. Kayaknya level 2 apa level 3 gitu. Gue coba liat dulu. Body armor level 3. Iya ini Tommy pake. Body armor level 3 ya. Alala. Pokoknya bener-bener seperti. Makarov. Di Call of Duty. Modern Warfare. Yang. No rush. Keren banget Tom. Oke. Next. Ada dari bro Donnie. Donnie. Ini impresinya. Seperti. Macem-macem. Post apokaliptic ya. Dia. Topless. Terus. Ini gue tau dia pake celana pendek. Kemudian pake. Tactical vest. Ala-ala team SWAT. Dan pake gas mask. Ini gue pesan orang-orang lagi mau cari referensi soal post apokaliptic. Lo bisa ngobrol nih sama Donnie nih. Cocok banget pake impresinya. Thank you banget Tom. Oke. Kayaknya itu aja. Thank you juga buat temen-temen yang udah nge-share foto-foto impresi terbaiknya. Dan buat temen-temen yang kalau misalnya beranggapan. Ah main The Soft Gun itu kayaknya mahal deh. Udah unitnya harganya jutaan. Belum lagi gear dan penampilannya. Tenang aja. Sebenernya banyak merek-merek lokalan yang murah juga. Seperti gue sempet beli battle dress uniform digital marine pattern. Itu satu pasang harganya 150 ribu. Dan toko online-nya ada di Tanabang. Pokoknya tenang aja kalau misalnya ngobrolin soal impresi. Kita bisa. Mungkin di konten selanjutnya akan dibahas harga-harga gear airsoft gun yang murah-murah ya. Bakal dibahas di armor station selanjutnya. Pokoknya yang jelas temen-temen yang belum subscribe. Please subscribe. Kemudian jangan lupa like, komen, kemudian share ya. Nanti akan mungkin di konten selanjutnya. Bakal dibahas soal gear-gir yang murah-murah. Tenang aja oke. Dan terima kasih buat temen-temen yang udah nonton. Bacotartikel sejauh ini. Dan semoga kita ketemu lagi di episode selanjutnya oke. Oke tetap di Bacotartikel Armory Session. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.